Halo Sobat, kembali masih bersama Saheng Vlog Ya, sekarang saya akan mengajak kalian lagi untuk menjebak burung puyuh Di sini saya lagi cek-cek lokasinya ya Dan saya tengok ke kanan ke kiri ya Kira-kira di mana tempat burung puyuh yang banyak Lanjut perjalanan, di depan saya langsung dapat tempat ngipunya Sobat Ya, ini dia Jadi jebakannya mau saya pasang di sini dan saya keluarkan di dalam tas jebakannya Sobat ya Dan tidak perlu berlama-lama langsung jebakannya saya pasang Ya, ini kayaknya burung puyuhnya banyak di sini Sobat ya Ya, caranya begini jebakannya sudah jadi, siap action dan sekarang ditinggal Nanti beberapa jam baru ditengok Dan sambil menunggu saya mencari daun pohon pisang Untuk saya layeh-layeh nanti ya Sobat Ya, layeh-layeh apa ya bahasa Indonesia nya ya Untuk baring-baring lah, untuk istirahat Di sini daun pisangnya saya ambil secukupnya Nanti kalau banyak-banyak dimarah orang Sobat ya Lanjut, saya mau mencari tempat Di mana tempat untuk berlayeh-layeh Ya, di sini yang cocok Sobat ya tempatnya Langsung daun pisangnya saya gelar di sini Sobat Oke, daun sudah selesai digelar Dan saya akan berbaring-baring di sini Iya, sekarang saatnya saya mau berbaring-baring dulu Mudah-mudahan di sini tidak ada kaki seribunya ya Biasanya kalau musim hujan kaki seribu itu banyak sekali Oke Sobat, saatnya kita tengok jebakannya Mudah-mudahan ada hasil hari ini Sobat ya Ternyata jebakannya belum dapat Jadi saya mau mandi dulu Karena saya sudah merasa gerah sekali ya Ini suasananya panas sekali Dan saya mau mandi di irigasi Sobat Kita mandi guys Sampai jumpa lagi ya 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 Oke sobat, karena disini baju saya basah Jadi saya mau pulang dulu untuk ganti baju ya Karena kalau dingin nanti takutnya masuk angin Jadi saya mau pulang dulu ganti baju Setelah ganti baju baru kita tengok lagi jebakan puyuhnya Tetap ikuti video saya sobat Oke mas bro, sekarang dicek jebakannya Ya tertutup yang disini Oh dapat, ini dia dapat Nah, dapat puyuh ladang Jadi sekarang mau saya ujuli dulu Oke sobatku Jadi sekarang burungnya dikasih keluar dari perangkapnya Mantap Di daerah sini sobat Ini saya pasang dimana ya Oh iya disini Wah dapat itu Dapat Dapat lagi itu Nah Ini dia Sip Sekarang di ujuli lagi Sabar, sabar, sabar Mantap pokoknya Tetap gulit Tepiuh sampai ujul Jebakannya tak kerjebol Kita harus Kalau nguculi dari jebakan itu Digoce isikilnya ya Seperti ini Ini rodo hangel ini Bulet ini Sudah dari tadi Ya, tapi gak menyerah Tetap di ujuli Tetap pelan-pelan ya Karena dia bulet sekali Sudah ujul begini aman Tinggal suiwinya yang begini Suiwinya yang di ujuli Nah Seperti ini Kalahnya hati-hati Sip Ujul sudah Dapat dua Yang disana dapat apa enggak Kira-kira ini ya Kita cek lagi Sekarang cek yang disitu Wah, dapat lagi disana Nah, dapat lagi Dapat lagi Joss, Joss Marco, Joss Hmm, ini dia Di ujuli lagi Ya, di ujuli Sabar ya Sabar Ini saya cengkerem dulu Sama sikil Yang dua Di kampung saya sini ya Di sausu ini Burung puyuh itu Banyak sekali ya Jadi kayaknya Kalau Untuk punah itu Kayaknya gak bisa Ini disini Burung puyuhnya Karena burung puyuhnya Banyak sekali Mantap Eh, anaknya burung apa ini Waduh, ada burung gereja Kena racun itu Mantap Ya, sobat Sekian dulu video saya Dilanjut di video yang selanjutnya Tetap disayang vlog Tetap ikuti video saya Dan ikuti terus juga Keseruannya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati